Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Samas Sapaan Damai Zatra pagi hari ini pada tanggal 18 Oktober 2023 Tema yang kita akan renungkan bersama-sama adalah Quality Time dalam konteks pernikahan dan keluarga Perkenalkan, saya Catur Subagio bersama dengan istri kami akan membagikan sharing kami sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan kami boleh menikmati perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kami masing-masing tolong kami Tuhan supaya kami bisa memahami dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam keluarga kami dan bersama dengan pasangan kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin Natsa Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Efesus 5 ayat 32 sampai 33 rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya Shalom Bapak Ibu saya Pipit kami sudah menikah itu di tahun ini 14 tahun dan tentu saja banyak hal yang kami alami dan tetap bersyukur apapun yang sudah kami jalani selama 14 tahun dan juga kedepannya nanti kami disini belajar tentang quality time karena memang hal yang sangat kita perlukan dalam pernikahan bukan saja quality time ketika kita bersama dengan anak-anak tetapi tidak kalah pentingnya quality time bersama dengan pasangan disini kami masih terus belajar selama pernikahan 14 tahun ini kami masih saling menyesuaikan dengan arti quality time yang sesungguhnya karena suami dengan pekerjaan dan juga usaha saya sendiri juga meskipun ibu rumah tangga juga ada usaha di rumah kami berbagi waktu untuk anak-anak dan kami juga terus mengembangkan mencari waktu yang tepat bagaimana kami bisa memperoleh waktu yang sangat berkualitas di antara saya dengan suami pergumulan kami adalah waktu-waktu yang sudah kami lewati itu kalau kami menoleh ke belakang banyak waktu yang kadang kami merasa bahwa itu waktu yang sudah berkualitas yang sudah kami bangun tetapi banyak juga waktu yang hilang karena kesibukan kami atau peranan kami sebagai suami dan istri yang seharusnya saling bisa mengatur waktu tetapi kami sudah merasa ah ya sudah lah jadi sampai sekarang pun kami masih terus berjuang kami belajar dari fase 5 tahun pertama dimana kami termasuk pernikahan yang baru 5 tahun pertama itu kami merasa fokus kami adalah ke anak-anak karena puji Tuhan ketika kami menikah kami tidak perlu menunggu waktu lama Tuhan memberi kepercayaan anak pertama kemudian disusul tahun ketiga pernikahan kami juga diberi anugerah diberi kepercayaan untuk anak yang kedua kami merasa 5 tahun pertama itu kesibukan saya dan suami suami bekerja dan saya fokus mengurus anak-anak pada fase 5 tahun yang kedua anak-anak sudah mulai sekolah terkadang kami merasa karena tidak ada keluarga di sini tidak ada keluarga di Surabaya jadi rasanya untuk memiliki waktu berdua sekedar untuk pergi bersama itu sepertinya tidak bisa waktu sudah tidak ada untuk kami berdua tetapi ternyata kami menyadari bahwa itu hal yang salah banyak waktu yang bisa kami gunakan tidak harus pergi berdua tetapi hal-hal kecil yang bisa kami bangun pun itu juga sangat menolong kami untuk memiliki quality time memang Bapak Ibu dan Saudara-saudara waktu itu sudah berjalan dan tidak bisa terulang kembali kami menganggapnya bukan sebagai penyesalan bukan sebagai keputusasaan tetapi kami melihatnya adalah itu pengalaman bagi kami itu pengalaman bagi kami untuk kami bisa istilahnya naik kelas kami bisa berkembang kembali kami bisa bertumbuh lebih lagi kami bisa didewasakan dari pengalaman-pengalaman tersebut kami tidak melihat waktu-waktu yang kami anggap sebagai kehilangan waktu untuk yang waktu-waktu yang berkualitas antara saya dengan pasangan dengan istri istri dengan saya kemudian kami dengan anak-anak itu kami tidak menyesal tetapi yang menjadi poin penting bagi kami adalah bagaimana kami terus semakin hari semakin didewasakan semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan yang mungkin kami menggunakan kesempatan itu tetapi juga kadang kami melupakan kesempatan itu membiarkan kesempatan yang ada yang kami harapkan yang kami rindukan kami memang setiap malam kami bisa menggunakan waktu yang ada untuk kami bisa berdoa bersama-sama berdoa bareng bersama-sama dan juga hal hal kecil yang bisa kami lakukan untuk quality time tidak melulu menghabiskan waktu berdua tetapi ada hal yang bisa lakukan hal yang bisa kami lakukan sehari-hari seperti mungkin belanja bersama atau sekedar bersama-sama mengantarkan anak sekolah atau minum kopi bersama itu pun juga merupakan hal yang indah buat kami untuk membangun komunikasi yang penting adalah keterbukaan dan saya sampaikan ke suami suami juga menyampaikan ke saya apa yang dia inginkan sehingga waktu yang kami jalani itu menjadi berkualitas dengan hal dimulai dari hal yang kecil sekalipun ada kesempatan-kesempatan kami juga bisa kami tidak mengambil antarjemput dengan untuk sekolah anak-anak tapi kami mengambil waktu untuk kami bisa mengantarkan karena itu kesempatan bagi kami untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak tiap pagi dan pada saat menjemput olahraga bersama pun juga kami berusaha untuk terus mencari waktu bersama-sama dan kami lakukan itu berjalan bersama-sama main bersama-sama rekreasi bersama-sama itu adalah kesempatan dimana kami bisa bercerita kami bisa mengungkapkan banyak hal karena itu bapak ibu dan saudara-saudara kami lihat bahwa penting sekali untuk mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat kejahatan yang paling kami rasakan ketika kami kehilangan waktu itu kami kehilangan waktu bersama dalam konteks keluarga waktu menjadi sangat penting dan perlu komitmen bersama yang harus diperjuangkan untuk membangun waktu-waktu yang berkualitas dengan seluruh anggota keluarga karena dari situ keluarga kita bisa menjadi surat yang terbuka dan menjadi pekabaran Injil bagaimana manisnya rahasia besar itu yaitu hubungan Kristus dengan jamaah karena itu mari kita sama-sama membangunnya bersama-sama dalam konteks keluarga masing-masing dan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami rindu untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki saat ini kami menggunakan waktu yang ada supaya kesempatan untuk rahasia besar antara hubungan antara Kristus dan jemaat itu bisa dirasakan oleh banyak orang terima kasih Tuhan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa melewati hari-hari ke depan bersama dengan keluarga dan dengan komitmen pernikahan kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin selamat menikmati